Bapak Putri, Bapak Putri, Bapak Putri, Bapak Putri, Bapak Putri bisa dijelaskan dan ceritakan kepada kita alat media tentang penyakit yang diberita oleh Mbak Putri itu apa, sejak kapan, dan apa penyebabnya akhirnya terjadi penyakit itu sendiri? Satu persatu ya? Jadi, sorry, karena udah mulai agak, karena masih belum pulih 100%, jadi sekarang ini, karena saya tuh ada, sebenarnya dari sananya tuh ada, bilangnya tuh vertigo something, jadi kalau misalnya kayak saya, yang kalau duduk, dari duduk terus tiba-tiba berdiri, suka kayak kelingan gitu, karena jadi nih, karena kemarin pas lagi baru operasi, jadi kan otomatis kan ada darah yang keluar gitu, jadi kayak, lebih tambah bikin semeriwing gitu lah gitu, jadi pelan-pelan ya, sabar-sabar. Oke, tadi pertanyaannya, awal mulai ceritanya bisa tahu sakit ini ya, jadi di tahun, mulanya dari mana ya, Jadi, saya tuh tahun, eh Agustus 2023, itu medical check-up. Nah, pas lagi medical check-up itu, USG, ya namanya juga kan lengkap ya, ada USG-nya gitu. Nah, pas lagi di USG itu, ada kelihatan nih, benjolan. Nah, kalau di dunia medis, setiap yang namanya benjolan itu pasti dinamakan tumor. Tapi, nah disini ya, saya juga mau kasih tahu ke semua teman-teman, untung ada banyak teman-teman media nih, jadi bisa membantu untuk bisa menyebarkan informasi, informasi, kalau yang namanya tumor itu tidak berarti berbahaya. Karena kalau orang udah denger tumor kan pasti, oh negatif, pasti berbahaya, pasti bisa menakutkan lah ya. Iya, betul. Serem menakutkan, akan bisa merengkut nyawa, gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Di dunia medis, namanya benjolan itu pasti tumor. Nah, untuk kita bisa mengetahui tumor itu berbahaya, ataupun jinak, itu memang harus diambil dengan cara operasi. Nah, dari operasi itu, nanti spesimen tersebut akan dilakukan tes selanjutnya, tes PA. PA, PA, PA-nya itu bukan PA, 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 tapi PA patologi anatomi yang nanti akan dicek lagi, itu berbahaya atau jinak, gitu. Nah, jadi, pas kemarin saya USG, ketahuan kan, ada tumor itu, terus saya konsultasi dengan teman-teman dokter saya, gimana nih, apa yang harus gue lakukan untuk bisa make sure, gitu. Karena saya tipe orang yang sangat menjaga badan, menjaga kesehatan. Karena kan ini tabungan kita untuk masa depan, ya. Gitu kan. Jadi, saya tanya sama mereka, next step apa yang paling baik? Mereka bilang, ya CT scan atau MRI. MRI udah paling bagus deh, karena akan bisa lebih jelas keren semuanya, gitu. Nah, oke, fine, gue akan MRI. Setelah MRI apa? Kalau lo mau langsung di-put operasi untuk di-test PA tersebut, gitu. Nah, cuman kan, kalau orang dengar untuk dicek mau tahu bahaya atau tidak, terus operasi kan langsung yang gimana, gitu. Saya langsung, oke, fine, biar langsung masalah cepat selesai, move on, gitu kan. Bisa mengerjakan yang lain. Jadi, saya MRI, terus akhirnya ketemu dengan dokter ongko opjin, karena tumor saya itu di bagian rahim, tapi luar rahim. Jadi, in between rahim dan juga kulit, gitu. Jadi, kalau misalnya ini rahim, ini kulit, dia di tengahnya, gitu. Jadi, di luar, nggak nempel, gitu. Jadi, syukur, puji Tuhan, Alhamdulillah, tidak perlu sampai rahim diangkat, karena saya early detection, gitu. Nah, di sini saya juga mau mengingatkan teman-teman, jangan takut untuk nge-check. Early detection is the best, gitu. Karena semakin cepat kita mengetahui ada yang salah dengan badan kita, kita jadi bisa lebih cepat lagi untuk tahu solusi apa nih, apakah minum obat aja cukup, atau sampai harus ada tindakan yang lain, gitu. Nah, jadi, early detection, check, test, jangan takut, gitu. Karena semakin kita takut, akan semakin lama lagi kita mengambil keputusan, itu justru kan malah bikin kondisi tersebut amit-amit lebih parah lagi, gitu. Nah, jadi, di situ sih masih saya tahunya, gitu. Sampai akhirnya, kemarin tanggal November 20, saya operasi untuk diangkat tumor tersebut. Nah, di sini saya bisa cerita nih, karena saya udah ngomong sama keluarga saya, dan juga udah keluar di sosial media saya. Kemarin, hari Rabu, saya kan kontrol ke dokter untuk buka perban, dan juga kita bisa baca bersama hasil PA tersebut. Dan syukur, puji Tuhan, Alhamdulillah, hasil PA saya, tumor saya jinak, gitu. Jadi, ya, itu sih kenapa saya benar-benar rekomen teman-teman, dan check early detection, jadi supaya kita bisa langsung bisa tahu apa yang harus kita lakukan, gitu. Itu mungkin apa, salah satu penyebabnya mungkin faktor makanan, pola hidup sehat, atau apa yang menjadi penyebabnya? Oke, jadi kalau setiap perempuan itu, nah justru kemarin saya baru tahu dari dokter ongko saya, rahim itu adalah rumahnya yang bisa menyebabkan adanya tumor atau kista, gitu kan. Itu udah pasti ada di setiap perempuan, kita kan punya rahim semua perempuan. Nah, itu memang kemungkinan untuk muncul ada. Nah, cuma yang menyebabkan dia muncul masih belum ketahuan nih kenapa, gitu. Karena saya selalu berusaha untuk hidup sehat, makan juga sehat, tidur teratur, tidak merokok, minum juga cuma paling wine, gitu kan, itu juga nggak sampai satu botol gue minum, gitu kan. Jadi, ya, masih susah juga untuk dibilang sebenarnya penyebab bisa muncul itu apa, gitu. Tapi ya memang resiko itu pasti ada, gitu. Yang paling penting adalah kita harus kontrol, gitu aja sih. Dan dokter ini menyarankan apa ke depannya untuk lebih, mungkin lebih perhatikan lebih tentang kesehatan? Yang pasti karena kondisi saya sudah begini, jadi otomatis saya, apalagi kan kejadian masih baru banget ya, jadi per tiga bulan saya harus kontrol, gitu kan, untuk kita melihat. Nah, pokoknya rutin kontrol itu udah pasti banget, nggak boleh nggak, gitu. Nah, paling kan ya hidup sehat. Hidup sehat itu kalau bisa sih nggak stress, cuman susah juga ya kita nggak stress ya, Bo, ya. Mau banyak duit, mau duit dikit, stress juga kita kan. Nah, jadi ya kalau bisa nggak stress, gitu. Karena stress itu kan bagaimanapun juga bisa masuk ke psychological kita, ke mental. Ya, kalau udah kena mental, udah untuk kita bisa kembali ke normal kan itu butuh effort yang tinggi, gitu kan. Jadi ya hidup sehat kalau bisa nggak stress, terus istirahat cukup, makan sehat, nggak ngerokok, minuman-minuman beralkohol ya, ya sebaik, alah? Dikurangi. Oh, oh, dikurangi, gitu. Jadi gitu sih sarannya. Ada efek tertentu, Mbak? Di badan kamu, Mbak? Ada ya? Efek tertentu mungkin pusing, kelayangan, atau gimana, gitu. Oh, kalau untuk sekarang setel operasi? Ya itu masih ada, makanya tadi kayak pas ngomong sempat pwing, gitu. Karena ya itu masih belum 100% banget, gitu. Cuma saya senang sih teman-teman di sini mau, saya terima kasih banget dengan teman-teman yang mau mendengarkan cerita. Karena buat saya, dengan adanya teman-teman ini, saya bisa menyampaikan untuk teman-teman yang di luar sana melalui kalian, kalau, sorry, kalau awareness untuk kita cek dan peduli dengan kesatuan itu penting banget, penting banget. Setelah, setelah tahu kondis dokter kalau ini tumor ini jinak, apa perasaanmu, Mbak? Ya senang ya, senang gitu. Karena, apa ya, karena kalau misalnya sampai tumor itu ganas, ya otomatis kita harus ada tindakan selanjutnya yang, I don't know, kemul atau apa. Karena itu namanya juga ganas. Dan kalau udah ganas ya, yaudah, saya nggak bisa ngomong sih kalau udah sampai ganas gimana. Tapi karena kemarin di judang jinak, entah kenapa ya, feeling gue tuh kayak, oh ini baik-baik aja. Karena mungkin saya tuh tipe orang yang kita harus positif, positif, positif. Karena dengan kita berpikiran positif, ya kalaupun misalnya sampai amit-amit ada sesuatu yang tidak mengenakan, ya kita jadi jalan ini bisa lebih ringan. Pernah sempat depresi nggak sebelum, Kak? Iya. Depresi. Oh enggak sih, enggak. Karena, gimana ya, karena ya itu kayak tadi saya cerita, saya tuh tipe orang misalnya kayak ada suatu masalah, saya bukan tipe orang yang duel, duel tuh apa ya, kayak yang terlalu berlarut-larut untuk sedih, kepikiran, stress, apalagi sampai depresi ya. Jadi kalau ada masalah, oke fine, gue ada masalah ini. Jadi solusi pilihan apa nih yang gue punya di depan gue? Jadi mana yang terbaik yang bisa gue pilih? Oh ini yang terbaik, konsultasi dengan orang-orang yang paham dengan bidangnya. Oh oke, menurut mereka yang terbaik itu, oke ayo kita jalanin. Jadi lebih cepat selesai, lebih bagus gitu. Jadi ya udahlah, jadi nggak usah kebanyakan kelamaan ada masalah. Putri, awalnya tahun berapa sih, bulan berapa mungkin ada gejala apa yang dirasakan sama Putri sendiri? Sebelum dinyatakan Anda itu sebagai adat tumur. Ya tadi kan yang udah dibilang Agusus 2003 pertanyaan lain, jangan tolong minta diulang ya, karena saya masih ha-ha. Mungkin semakin kesini, after operasi juga ya, perubahannya sebaik apa sih yang dirasain sekarang? Oh belum tau mas, karena kan ini masih proses recovery, tapi yang pasti sih jadi lebih happy aja lah masalah kesehatan, dan satu udah selesai gitu. Tapi tumor itu sempat mengganggu aktivitas? Nah itu dia, nah ini nih pertanyaannya kalau perempuan pasti lebih paham ya, karena pasti semua akan menanyakan, pas lagi ada tumor itu apa yang dirasa? Setiap bulan apakah rasa sakit atau mungkin bulanannya kita itu ada masalah gitu kan? Enggak, enggak ada sama sekali. Jadi setiap bulan tamu kita datang dengan rutin, terus rasa sakit yang sampai berlebihan, yang kan ada perempuan yang kalau misalnya tiap bulanan tuh yang bisa sampai pingsan, bisa sampai minum painkiller, saya enggak gitu. Jadi memang bener-bener enggak merasakan apapun, ini semua ketahuan gara-gara yang medical check-up gitu. Jadi ya bersyukur sih sebenarnya, sebenarnya Tuhan itu udah memberikan kepokan buat saya. Oke Putri ini gue kasih tanda nih, masih stage awal gitu kan. Ini gue kasih tau kalau ada problem dengan di dalam badan gitu kan. Sekarang terserah lu nih mau diapain gitu. Jadi ya karena gue udah dikasih tau sama Tuhan, masa iya gue mau kayak ntar dulu gitu, daripada jadi tambah parah kan? Ada efek secara fisik ya? Mungkin lebih, sekarang mungkin lebih lelap, mudah capek atau apa gitu. Ya karena masih proses recovery sih, masih lelak. Tadi ketahuan kan ngomong aja kayak udah. Agak capek. Agak berat gitu. Kalau boleh tau recovery itu berapa lama? Kalau secara medis itu. Gak tau, tergantung dari setiap orang ya. Kayak, ini basah gak apa-apa ya? Ngetrum-ngetrum dikit lah. Kalau untuk proses recovery nya berapa lama itu tergantung dari setiap orang ya? Karena kan iya, iya. Sama positive thinking itu? Oh itu udah pasti. Kita harus selalu positive thinking. Sempat turun berat badan berapa kilo sih Kak Putri? Yang pasti kemarin waktu sebelum operasi disuruh kuasa. Kuasa yang dari Tunggokbo operasi tanggal 20 masuk rumah saya di tanggal 19. Dari tanggal 18 udah disuruh kuasa tuh yang terakhir makan cuman bubur di tanggal 18. Bubur jam 12, jam 1 siang max. Habis itu full liquid. Air putih, air putih, air putih, susu gitu. Jadi ya lumayan turun sih. Kemarin pas lagi kontrol cek timbangan tuh 45. Itu juga udah naik. Berarti kan sebelumnya lebih rendah lagi. Selain tadi hal-hal yang dikonsumsi bersifat negatif seperti mungkin alkohol atau smoke gitu. Ada hal yang dikonsumsi yang juga berpantangan untuk makanan seperti itu? Nah ini yang menjadi kontroversi juga ya. Karena saya banyak ngobrol dengan teman-teman dokter saya gitu kan. Saya juga nanya ke beberapa teman dokter yang menurut kalian nih pantangan apa sih yang harus gue jaga gitu kan. Jangan gue konsumsi dulu selama apalagi kan sekarang udah ada ini. Dan walaupun saya tumor yang kemarin besar udah diangkat. Tidak menutup kemungkinan kalau tumor itu bisa kembali muncul walaupun hanya 2%. Ya tapi tetap aja 0,000% kan tetap aja. Betul gitu. Jadi nah kembali ke pertanyaannya tadi soal masalah pantangan makanan gitu kan ya. Nah ini yang menjadi kontroversi karena ada dokter ongko yang di luar negeri itu dia punya pasien cancer yang makannya tidak sehat. Tapi vegetarian pun mereka cancer gitu. Jadi sekarang ini kalau misalnya dilarang nggak boleh makan daging merah atau lu cuma boleh makan ini. Tapi ternyata buktinya ya pemakan daging merah dan pemakan sayur-sayuran aja both mereka ada cancer gitu kan. Jadi ya sekarang ini banyak dokter yang pada bilang ya udah lu makan apa aja bebas tapi tetap aja harus tahu diri gitu kan. Jangan yang kolesterol semua, lemak semua. Nanti diatur ya pola makan. Tapi otomatis sekarang jauh lebih disiplin ya? Saya memang dari dulu udah disiplin untuk masalah ya itu tabungan badan sehat untuk masa depan gitu. Jadi memang saya sudah disiplin gitu. Cuman ya sekarang ini yang harus saya lebih disiplinin adalah bukan hanya masalah hidup sehat tapi untuk lebih kontrol ke medica check up sih. Itu yang harus jelas tiap tahun harus gue bikin. Kalau keluarga sendiri seperti apa nih? Ketika apa? Keluarga sendiri seperti apa ketika tahu. Sempat khawatir karena tadi ya kanker itu kan negatif aja kalau berpikir. Ini tumor. 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 Ya tentu mereka khawatir gitu kan. Dan juga waktu ini. Jadi waktu kemarin ini saya ngasih tahu ke keluarga saya agak di belakang, agak final. Karena saya tidak mau membuat mereka khawatir kelamaan. Jadi saya ngasih tahu ke keluarga itu literally saat terakhir sebelum final meeting sama dokter yang dimana kita menentukan operasi hari apa, jam berapa, apa aja yang harus dilakukan gitu. Karena apa ya, gak mau mereka khawatir kelamaan lah. Jadi copot jantungnya tuh gak bolak-balak gitu kan sekali aja udah gitu. Untuk pekerjaan sendiri kemarin sempet, seberapa besar sih terganggunya dan akhirnya menunda dulu gitu. Jadi ya saya masuk ke rumah sakit kan tanggal 19. Tanggal 18 saya masih promo film. Masih promo film karena kan saya berpikir once gue udah masuk ke rumah sakit 7.30 sampai entah kapan kan gak bisa kerja kan. Jadi gue hajar kemarin abis-abisan untuk kerja, abis itu udah deh. Karena ya ini, saya pikir saya kemarin sejujurnya nih setelah operasi tanggal 20 saya pikir dalam 2 minggu gue udah beres. Udah bisa aktivitas lagi gitu kan. Jadi, tapi ternyata kok masih begini gitu. Jadi ya gitu deh. Artinya mereka serinya lumayan makan waktu ya? Ternyata, gak tahu nih kenapa makannya. Apakah karena kemarin saya kehilangan darah yang 50 cc itu jadi berpengaruh dengan vertigo saya ini? Atau apa, gak tahu. Karena saya tadi bener, literally baru hari ini saya tanya ke temen dokter saya pengaruhnya apa. Tapi belum dijawab. Mungkin tadi kalian telepon. Karena kok, ya itu setiap kali kayak dari duduk ke berdiri walaupun pelan-pelan tuh kayak butuh waktu gitu. Mungkin faktor O juga kali ya? Iya, iya, iya. Berarti kita full di rumah aja mbak, pas operasi gitu? Oh iyalah, di rumah aja. Full istirahat gak ngapa-ngapain. Karena sama orang rumah pun gak boleh ngapa-ngapain. Kak Putri, ini penyakit tumor sendiri, ini faktor genetik atau enggak sih kalau menurut dokter? Sama aja kayak cancer, setiap orang punya cell cancer. Untuk masalah dia timbul apa tidak, yes, faktor genetik ada. Tapi faktor dari pola hidup, kembali lagi ke pola hidup itu juga ada gitu. Jadi ya perempuan tumor di bagian rahim itu umum gitu kan. Itu bukan sesuatu yang kayak gimana banget gitu. Jadi ya untuk ditanya penyebabnya apa ya bisa banyak hal. Artinya bukan faktor genetik juga ya? Kan kalau gula itu kan? Kayaknya kalau dari keluarga saya, keluarga inti ya, gak ada. Jadi ya memang mungkin cuma saya aja gak tahu kenapa gitu. Atau mungkin terlalu jaga makanan hidup terlalu bersih itu bikin rinci juga gitu kan. Bisa juga, i don't know. Bapak Putri minta doanya boleh buat pemirsa di rumah. Mungkin kalau udah memang di kata dokter full sembuh gitu, mungkin comeback lagi gak sih ke dunia negeran? Ya kalau ada yang mau kasih gua kerjaan sih bisa. Tidak menutup kemungkinan. Kan rezeki dari Tuhan. Kalau rezeki dari Tuhan gua tolong, nanti gua dikena marah sama desa. Wah salam, amsyong gua kan. Mbak ditunjukin ke murah gak? Habis dia, apa tuh diunjukin bagaimana gitu? Oh ditunjukin. Karena waktu saya operasi itu bukan bius total, tapi bius spine. Jadi operasi saya ini karena di daerah rahim, itu kayak sesar. Jadi biusnya itu bukan yang bius total. Oke lebih gak mungkin lagi kan. Jadi masih sadar, jadi dikasih lihat sama dia. Diameter 8 cm. Lumayan kayak lebih kecil dari ini sih. Lebih gede dari telur kali ya. Oke apa tadi? Loh masnya hilang. Udah selesai. Minta doang. Minta doang untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke buat teman-teman semua yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Atau semua doa-doanya. Kata-kata yang sangat positif. Yang memberikan saya semangat untuk menghadapi operasi kemarin. Saya juga sekali lagi, saya tidak akan ada bosan-bosannya untuk mengingatkan semua teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di sini. Jadi jangan lupa untuk selalu cek kesehatan. Jangan takut. Early detection is the best. Jadi itu aja sih pesan dari saya dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Amin. Terus tenang hidup, pikiran, mental semua. Jangan takut juga karena jalan hidup kita sudah ditentukan sama Tuhan. Jadi jangan terlalu banyak yang aneh-aneh lah zaman sekarang. Thank you semua teman-teman. Terima kasih.